Satu tumbang, atau bahkan dua-duanya terjun bebas ke kolam. Jadi pemandangan berulang sepanjang berlangsungnya lomba satu ini. Seru ya? Acara makin meriah dengan belak tawa dan sorak-sorai penonton yang bagai tak berhenti menyertai. Semua dengan penuh semangat mendukung jagoannya yang tengah berjuang menaklukkan pipi yang kayu naik sepeda. Sorakan makin membahana kalau ada peserta yang sukses meluncur mulu sampai ujung papan. Peserta finish tetap kering bersama sepedanya dalam waktu tercepat jadi juara. Tapi di sini bukan kalah atau menang daya tariknya. Ikut meriahkan lomba pun jadi pengalaman tak terlupakan. Wah rame, Alhamdulillah gitu kan. Seru gitu. Seru, seru banget ya. Harusnya suaranya seperti apa? Wah banyak ya. Susah parkir juga. Jauh, susah ya. Harapannya seperti apa? Apakah rutin digelar? Rutin digelar setahun sekali minimal. Lomba sepeda di titian atas kolam terselenggara di kampung Panawuan, Garut, Senin Sore. Diselenggarakan oleh warga dan TNI dari Denpom Silwangi, acara merupakan bagian dari rangkaian kemeriahan peringatan kemerdekaan Indonesia alias 17-an. Antusiasis warga sangat-sangat. Sangat-sangat kita katakan sekali respon dari masyarakat, aparat desa, tamatan, saya juga mengucapkan terima kasih. Total, 300 warga ikut menjajal tantangan dan beraksi di atas kolam. Sudah pasti bertabur ucapan selamat, pemenang juga boleh membawa sepeda baru sebagai hadiahnya. Terpandung Lina, melaporkan untuk NET.